Pemirsa akibat jalan rusak, seorang warga kecamatan Tutar, Kabupaten Pole, Wali Bandar, Sulawesi Barat terpaksa harus ditandu sejauh 6 km untuk dibawa ke rumah sakit umum daerah setempat. Seperti inilah perjuangan warga menandu Ahmad Mindi, seorang pasien yang harus membutuhkan pertolongan medis. Ahmad Mindi terpaksa ditandu karena akses jalan di desa Besoangin Utara rusak parah dan tidak dapat dilalui kendaraan. Pasien ini ditandu dari desa Besoangin Utara kecamatan Tutar menuju desa Piriang sejauh 6 km dengan waktu tempuh sekitar 5 jam. Warga juga harus menyeberangi dua sungai besar, bahkan beberapa kali warga terpaksa harus singgah di tengah jalan untuk beristirahat. Pasien ini menderita sakit struk dan kritis sehingga harus segera tiba di pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan perawatan. Saat ini pasien sudah berada di Rumah Sakit Umum daerah Haja Andidepu. Warga berharap agar infrastruktur jalan segera diperbaiki, agar tidak ada lagi warga yang harus ditandu ketika untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.